Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang dokter dan teman-teman di podcast IKK Kelompok Kami. Izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari Kelompok 1 Mata Kuliah Ilmu Kebidanan dan Kemajiran Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University. Halo, perkenalkan, saya Safarah Madini, NIMBE 04190079. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Syifa Kamila dengan NIMBE 04190101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan, nama saya Fikri Fahrudin, NIMBE 04190106. Halo, perkenalkan, nama aku Yosef Nanskar Sari, NIMBE 04190109. Pada podcast kali ini, kami akan membawakan materi mengenai metode pemeriksaan kebuntingan, diferensial diagnosa kebuntingan, dan kedudukan fetus. Nah, pastinya udah penasaran nih. Yuk, mari kita belajar bersama lewat podcast ini. Mari kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu metode pemeriksaan kebuntingan. Metode pemeriksaan kebuntingan dilakukan untuk mendeteksi bunting atau tidaknya seekor hewan, perkembangan, dan kondisi fetus saat berada di dalam kandungan. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan, diantaranya pemeriksaan kimia, pemeriksaan biologi, hormon, USG, dan palpasi parektal. Namun, palpasi parektal ini hanya bisa dilakukan pada hewan tertentu saja. Yang pertama, yaitu ada pemeriksaan kimia. Dilakukan untuk mengecek keberadaan spesifik protein pregnancy, biasanya pada rusa dan domba. Pemeriksaan ini hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, alias waktunya terbatas, yaitu pada masa awal kebuntingan. Salah satu contohnya, yaitu pemeriksaan menggunakan paper test. Berikutnya, ada pemeriksaan biologi, yaitu memeriksa yang pertama, protein mer-serum gonadotropin atau PMSG menggunakan uji asceim zondek dan uji geliman ini, yang dilakukan pada kuda di antara 50-80 hari kebuntingan. Lalu, ada juga pemeriksaan kadar estrogen menggunakan uji fluoresensi kuboni, dilakukan pada kuda di umur kebuntingan lebih dari 120 hari. Kemudian, ada juga pemeriksaan hormon, yaitu hormon progesteron dan metabolit progesteron. Pemeriksaan hormon progesteron ini, yaitu dengan melihat konsentrasi hormon progesteron yang biasanya lebih tinggi saat gutting dan tertinggi pada saat fase luteal. Biasanya, pemeriksaan ini bisa dilakukan setelah sapi melewati siklus ekstrusnya. Pada sapi dan kerbau, konsentrasi hormon progesteron, yaitu lebih dari 2 nanogram per mililiter. Pemeriksaan dilakukan pada hari ke-21 atau lebih post-meting. Lalu, ada pemeriksaan metabolit progesteron, di mana konsentrasi metabolit progesteron lebih tinggi dari konsentrasi tertinggi saat fase luteal. Pemeriksaan ini dilakukan lewat urin pada 2-7 atau 1-16 minggu post-meting. Nah, berikutnya ada pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan USG ini dilakukan pada saat sapi berdiri. Untuk pemeriksaan USG sendiri, itu dapat mendeteksi kebuntingan lebih dini daripada pemeriksaan hormonal. Pemeriksaan kebuntingan dini ini dapat dilihat dari perkembangan kantong embryo dan kebenarannya sebesar 95%. Biasanya, USG ini dapat dilakukan setelah terjadi implantasi dan pembentukan kantong embryo, yaitu pada sapi dan kerbau di hari ke-16 atau ke-18 kebuntingan. Pada badak Sumatera di hari ke-18 kebuntingan, pada puda di hari ke-16 atau ke-18 dan gajah di hari ke-46. Sebelum melakukan USG, terlebih dahulu kita menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan saat melakukan USG nanti. Peralatan tersebut disesuaikan dengan hewan yang akan di-USG. Lalu, kemudian tentukan jenis probe yang akan digunakan serta frekuensi yang akan digunakan saat USG nanti. Disesuaikan dengan kebutuhan saja. Pada monitor USG, vesika urinaria, cairan embryonik, dan lumen uterus terlihat sebagai satu gambaran anecoik atau gambaran gelap. Besar vesika urinaria ini beragam, tergantung volume urin yang disimpan di dalamnya. Sedangkan mukosa dan organ-organ itu digambarkan sebagai suatu permukaan hipo-ecoik atau berwarna abu-abu yang bergelombang. Sedangkan citra otot dan tulang itu hiper-ecoik, yaitu berwarna putih. Vesikal konseptual bisa terdeteksi saat kebuntingan dini, yaitu paling awal pada hari ke-14. Kemudian, selain keempat pemeriksaan tadi, ada pemeriksaan palpasi parektal. Pemeriksaan parektal ini dilakukan dengan meraba atau merasakan membran fetus dan fetusnya. Letak dan posisi ukuran uterus, kemudian ada karuncula dan fremitus arteri uterinamedia. Dan tingkat kebenaran dari pemeriksaan palpasi parektal ini yaitu sebesar 95% di mana dilakukan pada kebuntingan lebih dari 60 hari. Nah, itu tadi pemeriksaan-pemeriksaan kebuntingan yang bisa dilakukan. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai diferensial diagnosa. Oke, baik teman-teman. Untuk teknik mendiagnosa kebuntingan dengan palpasi parektal, merupakan teknik yang paling sederhana, praktis, selain mudah prosedurnya juga mempunyai akurat yang tinggi. Ternak sapi kerbau yang akan diperiksa kebuntingannya diamankan dengan restrain di kantan jepit. Menggunakan tali dan kayu besi pada bagian belakang lutut kerbau untuk membatasi gerakan demi keamanan petugas lapang. Petugas lapang memakai pelindung seperti sepatu gut, memakai baju lapang yang pendek, sarung plastik, glove-nya yang dilumasi dengan sabun atau pelumas secukupnya. Buku juga harus dipotong dengan pendek. Selanjutnya, masukkan tangan dengan glove yang sudah dipakai, terus dikasih pelumas dengan posisi jari tangan dalam bentuk kerucut saat dimasukkan ke dalam rektum. Digerakan, putar kanan-kiri pada saat melatih lubang anus, sampai di rektum, tunggu sampai tidak ada kontraksi rektrum dalam keadaan relaksasi. Terus, dikeluarkan fesis yang ada secara pelan-pelan. Bila ada kontraksi cukup kuat, sampai punggung kerbau melengkung ke dorsal, upayakan untuk memijit tulang belakang untuk mengurangi kontraksi rektum. Pada saat mengeluarkan fesis, sebaiknya tangan tidak dikeluarkan dari dalam rektum agar rektum tidak mengumbu. Kemudian, jari tangan dikembangkan dan diturunkan ke bawah sampai mengenai kornul uteri. Untuk kerabahan sendiri, yang tidak bunting itu biasanya tandanya gini. Pada betina tua, besar tergadang perlu relaksasi uterus ke ruang pelvis. Kornul uteri kanan-kiri biasanya kosong, relatif terus simetris. Untuk kerabahan uterusnya terabak tanpa isi, dinding uterusnya tebal, terus kedua kornul uterinya bisa terabak seluruhnya dan melengkung ke bawah dan ke belakang. Untuk kerabahan sapi yang bunting, ini biasanya ditandai dengan kanan dan kirinya asimetris, penipisan dinding uterus, akumulasi cairan dalam uterus, terus bentuk kornul uterinya menjadi mengembung. Nah, tapi sapi yang perutnya bunting itu tidak selalu isinya anak. Ada juga isi cairan, ada tiga cairan. Cairan tersebut ada hidrometra, mukometra, dan piometra. Hidrometra itu merupakan kondisi klinis yang disebabkan oleh pembesaran uterus akibat cairan bukoid yang berlebih di dalam uterus. Untuk mukometra, merupakan kondisi klinis yang disebabkan oleh pembesaran uterus akibat cairan mukoid yang berlebih di dalam uterus. Dan untuk piometra sendiri sama sama yang lain, cuman si cairannya itu nanah. Nah, pada hidrometra dan mukometra cairannya itu steril dan tidak ada infeksi. Hanya piometra yang menginfeksi gitu. Piometra terjadi ketika bakteri merangkak naik ke vagina melalui rehe rahim dan masuk ke dalam rahim. Menyebabkan risiko pengembangan endotoksinia dan sepsis yang umumnya disebabkan oleh penyakit uterus. Pada piometra, uterus terkadang pecah yang melepaskan sejumlah besar nanah ke dalam perut. Nah, ini tuh bisa mengakibatkan kematian pada sapi tersebut. Nah, apa? Tapi menemukan hidrometra dan mukometra ini juga penting karena kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan kesuburan dan kemungkinan meningkatkan risiko mengembangkan penyakit rahim yang lebih parah. Nah, untuk piometra dapat kita cegah dengan memperhatikan sanitasi pada kandang, penanganan kelahiran, dan pelaksanaan inseminasi buatan secara sepsis. Bada kandang yang kotor memungkinkan berbagai macam program patogen hidup subur sehingga patogen tersebut dapat masuk ke dalam saluran reproduksi. Nah, namun jika sudah terlanjut, piometra ini dapat diobati dengan pelepasan korpus luteum untuk mengembalikan siklus birahi, kontraksi uterus, dan pengeluaran nanah dari uterus. Untuk pelepasan korpus pada sapi dapat dilakukan dengan penyuntikan postraglandin secara intramuskular. Setelah nanah keluar, bilas beberapa kali sampai endometritis. Endometritisnya sembuh. Nah, kalau untuk pada hewan kecil seperti kucing, anjing, itu bisa langsung di steril saja atau mungkin OH. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita next ya. Selanjutnya itu ada tumor uterus. Nah, granulosa sel tumor biasanya berasal dari selatum granulosum, polikel, atau sel-sel yang dapat menentuk jaringan tersebut. Nah, tumor ini sering ditemukan pada sapi dan kuda pada umur 7-16 tahun. Nah, selama kroskopis, tumor ini memiliki diameter 10-20 cm dengan kapsula fibrosa yang tebal, menonjol, dan meliputi keseluruhan ovarium. Nah, jika disayat, terlihat bahwa pertumbuhan disekat oleh pita fibrosa yang tebal menjadi low bully menghasilkan hormon estrogen yang menyebabkan relaksasi ligamentum sulacrolisi adicum dan akan terlihat seperti brunting tua dan lebih parahnya akan timbul nyempomania. Nah, sel-sel mikroskopis, tumor ini terdiri dari sel-sel polihedral berasal dari inti yang terkecil, terletak di tengah, dan memiliki banyak stoplasma. Nah, pada bagian tertentu, sel ini tersusun dalam jumlah yang banyak tanpa ada pertumbuhan yang jelas. Pada bagian sel tersusun di sekitar satu ruangan yang berundang cairan dan seringkali daerah nekrosa yang luas ditemukan pada tumor ini. Nah, tumor ini jika dirasakan, terasa seperti suatu masa yang sedikit kenyal tanpa dibungkus sesuatu selaput. Nah, berikutnya itu adalah momifikasi fetus. Nah, keadaan ini adalah di mana fetus mati tanpa disertai oleh pencemaran mikroorganisma. Pada hewan anjing kucing babi itu dapat terjadi pada salah satu fetus dari badak fetus yang dikandung. Pada sapi itu terjadi sekitar umur 3-8 bulan kebuntingan dan setelah itu fetus mati kemudian tertandang terus karena terdapat corpus tuteum sehingga dapat memperpanjang periode kebuntingan. Nah, hal ini dapat terjadi karena kematian fetus non-infeksi, torusi uteri, dan andainya toli pusat yang terjepit sehingga mengganggu sirkulasi darah. Gejala klinis yang dapat terlihat itu adalah rahim yang besar, janin tanpa cairan, janin berkontraksi dalam rahim, dan kehadiran masa pucat di antara dinding rahim dan janin. Pada palpasi rekal, kita dapat merasakan tertutupnya dari palpasi yang keras dan terdapat gumpahan seperti tulang pada dinding uterus, tidak adanya kotiledon, remitus, dan caran fetus. Mati fetus ini menyebabkan caran fetus akan diabsorpsi dan memembran fetus melalui melekat ke fetus yang mengalami dehidrasi dan akan diikuti oleh pembentukan viskosius berwarna coklat gelap pada fetus. Pada polipara, fetus mumifikasi akan keluar bersama patus normal, sedangkan pada monopara dapat dilakukan pemberian F2 alpha-prosaglandin secara intramuskular, S-radio-benzoate, S-lebestrol, dan Oxypacin. Nah, kejadian mumifikasi ini dapat berlanjut menjadi maserasi. Maserasi fetus itu adalah keadaan fetus yang mati di dalam muterus dan berubah menjadi bubur dengan tulang-tulang fetus rapung di atas masa tersebut. Secara terjadinya maserati fetus itu adalah fetus yang mati diikuti dengan adanya udara yang masuk ke dalam muterus melalui vulva, vagina, cervix, dan mikroorganisma yang menginfeksi fetus seperti trichomonas fetus dan disertai dengan terjadinya endometriosis. Gejadian dapat terlihat itu adalah induk yang selalu merejan dengan mengeluarkan cairan nana yang berbawa busuk dengan warna kelabu, kemerah-merahan. Pada fase akut dapat terjadi peningkatan suhu badan, dandanya jantung, anoreksia, dan produksi susu menurun. Pada profesi rektal dapat dirasakan adanya penimbunan cairan, dinding uterus menebal, cervix membesar, dan keras. Untuk penanganan dapat dilakukan dengan mengeluarkan fetus, tetapi hal itu selalu dilakukan dan mahal. Hal lain yang dapat dilakukan adalah pengeluaran nanah dengan hormon PGF2 atau estrogen atau dengan pertimbangan ekonomis hewan dijual atau dipotong. Terima kasih banyak kepada Fikri dan Yosefina yang telah memaparkan mengenai diferensial diagnosa kepentingan. Wah, ternyata banyak juga ya jenis-jenis diferensial diagnosa kepentingan itu. Nah, langsung saja ke materi berikutnya, yaitu mengenai kedudukan fetus menjelang akhir kepentingan. Oke, terima kasih, Safa. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kedudukan fetus menjelang akhir kepentingan. Nah, kedudukan fetus dalam uterus induk sangat penting untuk menentukan apakah induk akan melahirkan secara normal atau tidak. Nah, apa saja sih yang perlu kita perhatikan mengenai kedudukan fetus menjelang akhir kepentingan? Jadi, yang pertama itu ada situs. Situs atau presentasi merupakan perbandingan sungguh memanjang fetus terhadap sungguh memanjang induk menjelang kelahiran. Yang pertama adalah situs longitudinal. Situs longitudinal dibagi menjadi dua, yaitu longitudinal anterior dan longitudinal posterior. Untuk longitudinal anterior, yaitu posisi kepala fetus mengarah ke arah jalan kelahiran atau pulva induk. Sedangkan pada longitudinal posterior yang menghadap ke jalan kelahiran merupakan kaki belakang fetus. Selanjutnya adalah situs transversal, yaitu sungguh panjang fetus terletak menjelang atau tegak lurus terhadap sungguh panjang saluran peranakan induk. Selain itu, terdapat juga situs vertikal dan diagonal. Nah, selanjutnya yang kedua ada posisi. Posisi merupakan kerundukan punggung fetus terhadap tulang-tulang yang membatasi jalan kelahiran, yaitu tulang pelsis atau berbang kelahiran. Yang pertama ada dorso-dorsal atau dorso sakral, di mana punggung dari si fetus ini menghadap ke punggung dari induk atau menghadap ke arah sakral induk. Yang kedua ada dorso lateral atau dorso ideal, di mana punggung dari si fetus menghadap ke lateral atau tulang ideal, rikstra atau sinistra, yaitu induk. Dan yang ketiga ada dorso ventral atau dorso pubikal, di mana punggung dari si fetus menghadap ke fetal atau pos pubis dari si induk. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada sikap atau postur, yaitu keadaan dari bagian tubuh fetus yang mudah dibengkokkan, seperti leher atau ekstremitas yang searah ke depan atau ke belakang jalan kelahiran. Terima kasih banyak kepada putri yang telah memaparkan mengenai kedudukan fetus menjelang akhir kebentiran. Nah, itu tadi materi pada podcast kita kali ini. Ah, gimana nih? Sekarang udah lebih tahu kan mengenai metode diagnosa kebuntingan, diferensial diagnosa kebuntingan, dan kedudukan fetus. Udah dong, ternyata belajar buat podcast lebih seru kan? Betul-betul, lebih gampang masuk di otak juga. Wah, iya bener banget sih. Tapi sayangnya podcast kita kali ini harus berakhir sampai di sini dulu nih. Cukup sekian podcast dari kelompok satu kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. selamat menikmati